selamat menikmati 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 Itu pasti beda Ya Baik dari Apa namanya Top speednya Terus dari 0 sampai 100 km per jam juga Pasti akan berbeda Kayak gitu Ya Belum lagi Belum lagi Faktor dari yang namanya side wind Ya Atau Angin samping Atau angin dari depan Hambatan anginnya Itu ngefek juga Ya kan Mungkin pada saat Eko Ngetes Itu anginnya bersahabat Atau pada saat saya ngetes Udah berat Udah saya Gede badannya gitu kan Berat Eh anginnya juga kencang Ya otomatis akan berpengaruh Gitu ya Nah Tempat ngetes juga Ngefek juga ya kan Saya ngetes di jalan yang banyak Pohonnya gitu ya Rindang gitu kan Angin tidak begitu banyak Tidak begitu keras Bertiup Sedangkan Si Eko dia ngetes Di tempat bener-bener terbuka Gitu kan Di jalan bypass Tidak ada angin Jadi Ya Kayak tadi hubungannya Di ke angin tadi Ya akan dihantam angin Dan segala macem Gitu kan Belum lagi Kelembaban udaranya Gitu kan Loh apa hubung Kelembaban udara Sama Ngebutnya Beli Iya karena Kelembaban udara itu Sangat mempengaruhi Dalam hal Si Ecu Membaca Seberapa banyak Bensin akan disemprotkan Ke ruang bakar Gitu kan Dari sana udah keliatan Ya kan Eh kok ngetes Terus umpama di Bedugul Atau di Punca Gitu ya Sedangkan Yang satu lagi ngetes di Jakarta Atau saya mungkin di Denpasar Itu pasti akan berbeda Hasilnya Gitu kan Itu itu dari Faktor yang bener-bener Intinya Yang sangat Berpengaruh Yang paling gampang lah Kita cari Itu yang paling gampang banget Terus idealnya gimana dong Beli Supaya ngetesnya sama Ya Satunya cara adalah Ya Ngetesnya harus berbarengan Di waktu yang berbarengan Ya kayak gitu Tapi itu pun faktor X nya Masih ada juga Gitu kan Jadi intinya Tidak akan pernah ada Hasil pengetesan Yang bener-bener valid Dari sebuah motor Ya Itu pasti akan ada Deviasinya Akan ada Perbedaannya itu ya Perbedaannya Baik itu Sedikit Ataupun Perbedaannya Besar banget Oh ya Kontur jalan juga Pada saat ngetes Jalannya lurus Seperti biasa Saya ngetes itu kan Jalan lurus Nah kemarin kami ngetes Yamaha E01 Itu kebetulan Ada medan yang naik Ada medan yang turun Medan yang naik Kami dapat sampai 104 km per jam Sedangkan waktu jalan naik Itu mentok cuman 94 km per jam Eh 94 Sorry 100 km per jam Selisih 4 km per jam Belum lagi Waktu yang dicapai Untuk 0 sampai 100 km Juga berbeda Ya kan Waktu jalan turunan Dapat 18 18 ya Saya lupa 18 Ya Bagi sekitar 18 detikan Saya lupa 14 detikan Sedangkan pada saat jalan naik Itu nyentuh sampai Angka 20 detikan Saya lupa 20 berapa Silahkan aja Nenek Tonton videonya lagi Jadi intinya adalah Dari video hari ini adalah Setiap review Pasti akan mendapatkan Hasil yang berbeda-beda Dari sebuah motor Itu intinya Tidak bisa dibandingkan Ya Secara ditarik Garis besar Mungkin bisa Tapi kalau secara detail Kenapa A sekian Kenapa B sekian Susah banget Susah banget Ya Demikian dulu Video dari saya Surya D8000 Kita ketemu lagi nanti Di video mendatang Kalau kawan-kawan Pengen Saya membuat video Ngebahas tentang Sesuatu Silahkan tulis aja Di kolom komentar Ya Kalau suka video Silahkan like Kalau tidak suka Silahkan di dislike Kalau suka juga Silahkan subscribe Kalau enggak Sudah biarin aja Terima kasih sudah menonton Have a nice day Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax